Saya minta merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Lintas Waktu Inilah perbandingan kekuatan TNI dengan UPM Organisasi Papua Merdeka atau UPM adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan provinsi Papua dan Papua Barat yang saat ini ada di Indonesia yang sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya dan untuk memisahkan diri dari Indonesia Gerakan ini dilarang di Indonesia dan memicu untuk terjadinya kemerdekaan bagi provinsi tersebut yang berakibat tuduhan pengkhianatan Sejak awal, UPM telah menempuh jalur dialog diplomatik melakukan upacara pengibaran Bintang Gejora dan dilakukan aksi militan sebagai bagian dari konflik Papua Pendukung secara rutin menampilkan bendera Bintang Gejora dan simbol lain dari kesatuan Papua seperti lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua dan Lambang Negara yang telah diadopsi pada periode 1961 sampai pemerintahan Indonesia dimulai pada Mei 1963 di bawah Perjanjian New York Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat adalah sayap militer dari Organisasi Papua Merdeka TPNPB dibentuk pada 26 Maret 1973 setelah proklamasi kemerdekaan Papua Barat 1 Juli 1971 di Markas Victoria Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM Senbi Sambon mengaku bahwa militernya berkelas dunia benarkah? Lalu bagaimana jika dibandingkan dengan tentara nasional Indonesia? Simak pembahasan berikut ini sampai habis Jumlah Jumlah TNI di seluruh Indonesia tercatat lebih dari 400 ribu orang Kekuatan ini juga didukung dengan ratusan ribu personel cadangan yang tersebar di seluruh Nusantara Sedangkan jumlah personel TPNPB OPM masih belum jelas Namun menurut pengakuan SEBI Terdapat 29 komando daerah pertahanan atau Kodap Dan setiap Kodap memiliki 2.500 personel Itu berarti totalnya adalah 72.500 personel Angkatan Militer Hingga saat ini TPNPB OPM diketahui hanya bergerak di darat yang mayoritas adalah hutan gunung dan daerah terpencil Sementara itu TNI mantap memiliki angkatan darat Angkatan laut dan angkatan udara yang mampu menjelajahi semua medan Senjata Senjata TNI pun lebih lengkap TNI tercatat memiliki berbagai jenis senapan Artileri berat hingga pesawat tempur Di lain pihak Pihak OPM diketahui hanya memiliki beberapa jenis senapan Yang sebagian diantaranya merupakan rampasan dari TNI Polri TPNPB OPM Juga masih menggunakan senjata tradisional Seperti busur, panah, dan tombak Jadi kita bisa menilai sendiri Mana yang lebih unggul diantara TNI dan OPM Sekian dulu pembahasan kali ini Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton